Halo para netizen, balik lagi di sang Bramal melihat dengan mata batinah Rinisium Nrawang. Ya heboh, juga cerai antara Desta dengan sosoknya sang istri Natasya Rizky. Oke bagaimana percaraan antara Desta dengan Natasya Rizky ini? Apa yang akan terjadi ke depannya? Dan kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Kalau penasaran, mari kita lihat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah Desta? Ya, poster nama ini dengan sosok sang istri yang kini sudah hijrah. Oke, dan mantepkan niat untuk berhijab dan menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya. Namun tiba-tiba, oke, tak ada angin, tak ada hujan, Desta layangkan, juga cerai. Hingga banyak rumor-rumor beredar tentang sosok wanita inisial gay. Oke, yang sempat ya olahraga bareng, ya, atau tenisan bareng dengan sosok Desta. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan apa gata kartu saya tentang kisah mereka ini? Mari kita lihat. Kartu pertama, kartu yang keluar adalah pack of wands. Kita lihat di sini ada wanita di bajunya adalah menghewan. Ya, apabila ekor hewan ini diputus, kemudian ekornya bisa tumbuh lagi dan wanita ini memegas kebuah tongkat. Nah, saya lihat dengan mata, batin saya, sosok Natasya Rizky yang kini trending satu di Twitter. Ya, saya lihat. Natasya masih sangat harapkan untuk jaga, ya, pernikahan ini sebenarnya. Ya, ada rasa sayang yang tak pernah putus untuk sosok Desta dan keluarganya ini. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah temperance. Kita lihat di sini ada malekat yang bersayap. Di belakangnya ada matahari yang menuangkan air dari satu cup ke cup selainnya. Tak dipungkiri, ya, bersama sang istri inilah. Desta kini, ya, mengapaki tangga kepopularitasannya menjadi host papan atas. Ya, banyak rezeki yang berlimpah sejak, ya, sosok Desta. Oke, mantapkan untuk menikahi sosok Natasya Rizky. Kita buka lagi kartu ketiga. Kartu yang keluar adalah three of wands. Kita lihat di sini ada seorang. Memegas satu buah tongkat, meninggalkan dua tongkat di belakangnya. Dan orang ini melihat jauh ke depan. Namun, saya lihat di sini, bakal ada satu hal yang ditinggalkan Desta. Oke, dengan, ya, isu atau dugaan gugatan cerainya ini ke Natasya Rizky. Ya, kita harapkan semoga, ya, kisah rumah tangga ini bisa kembali lagi seperti dulu kalah, ya, harmonisnya. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Natasya Rizky ketika, ya, Desta gugat cerai dirinya. Hingga, ya, ada rumor, ya, muncul sosok inisial G dalam kisah mereka ini. Apakah benar? Mari kita lihat kartu keempat. Kartu yang keluar adalah pack of pentacle. Kita lihat di sini ada sosok pria memegang satu buah koin di belakangnya. Ada bagonan kuning. Tadi pungkiri, ya, Natasya Rizky pernah ungkapkan. Jika ada award, ya, terbaik untuk suami, maka destalah yang akan mendapatkannya. Artinya, sosok, ya, kan, Desta ini adalah sosok pekerja keras. Ya, sosok penyayang keluarga. Namun, kenapa tiba-tiba, ya, gugatan cerainya muncul ke publik. Kita buka lagi kartu kelima. Kartu yang keluar adalah The Tower. Kita lihat di sini ada raja dan raja terjatuh. Towernya tersambar petir. Ya, saya lihat di sini akan ada yang usai dalam pernikahan antara Desta dan Natasya Rizky. Kita buka lagi kartu ke enam. Kartu yang keluar adalah justice kita. Lihat di sini ada raja. Di belakangnya ada tira yang ditutupin. Ya, di kanan-kirinya ada dua buah pilar. Raja ini memengaruhi satu buah pedang dan satu buah timbangan. Ya, hal ini sudah dipertimbangkan Desta matang-matang. Dan saya lihat di sini, sosok Desta ini tak main-main dengan gugatan cerainya ini. Meskipun rumah tangga ini sudah ada pilar yang kokoh. Ada tiga anak yang harus dikorbankan. Oke. Masa kecilnya. Oke. Jika perpisahan antara Desta dan Natasya Rizky ini terjadi. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, kenapa sosok Kang Desta bisa ambil keputusan ini yang kita tahu. Pernikahan Desta dan Natasya Rizky ini jauh dari gosip-gosip miring. Mari kita buka lagi kartu ke tujuh. Kartu yang keluar adalah King of Pentacle. Kita lihat di sini ada. Raja memengaruhi satu buah koin duduk di sana. Berada di taman yang sangat ingin. Tadi pungkiri. Kini sosok Kang Desta sudah kaya raya punya segalanya. Ya. Hingga banyak para fan yang disarankan. Jika suami bekerja, maka istri juga harus suka bekerja. Oke. Biar. Ya. Jangan salah satu pihak yang coba untuk ambil kuasa. Kita buka lagi kartu ke delapan. Kartu yang keluar adalah Egg of Cups. Kita lihat di sini ada seorang. Yang meninggalkan delapan buah koin mencari satu cups yang hilang. Apalagi yang kurang dari sosok Natasya Rizky ini. Cantik. Berhijab ya. Penyayang keluarga. Oke. Dan. Ya. Sosok Natasya Rizky coba untuk. Oke. Memuliakan sosok Kang Desta ini di depan siapapun. Namun. Apa mau dikata saya lihat di sini. Memang. Ya. Sosok Desta masih ada. Hal yang kurang. Yang dirasakannya. Hingga. Dirinya. Lugat cerai sang istri. Kita buka lagi kartu terakhir. Kartu yang keluar adalah Six of Wands. Kita lihat di sini ada. Satria. Dan banyak orang-orang yang mengeluk-elukannya. Saya lihat dengan mata batin. Saya bakal ada. Perjalanan yang panjang. Yang akan dilalui Desta ini. Jika. Perpisahan dengan Natasya Rizky ini terjadi. Dan ini sudah dipertimbangkan oleh Kang Desta. Ya. Semua ini sudah dipertimbangkan. Memang ada satu hal. Yang akan ditutupinya terus. Ya. Apa penyebab kisah mereka ini. Ya. Bakal usai. The Tower. Memang. Bakal ada yang usai. Saya lihat di sini ya. Antara Desta dan Natasya Rizky. Namun. Tak dipungkiri. Ya. Pernikahan antara Desta dan Natasya Rizky ini dikaruniai. Ya. Hal-hal yang indah. Hal-hal yang indah. Bahkan. Yang kita tahu. Nama Kang Desta menjadi huas wapan atas. Imbas. Dibersamai oleh sosok Natasya Rizky. Three of Wands. Sekarang Kang Desta berada di persimpangan. Dia coba untuk meninggalkan. Ya. Sesuatu hal yang ya diyakininya. Atau yang dipercayainya. Temperance. Saya lihat di sini. Sangat disayangkan. Ya. Padahal. Ya. Kang Desta dan Natasya Rizky ini masih saling menyayangi. Ya. Tak dipungkiri. Kebersamaan dengan sang istri inilah yang mengantarkan Kang Desta ke puncak ke popularitasannya. Sekarang take off once. Ya. Saya lihat di sini sang istri. Tak ingin berpisah. Ya. Ada rasa yang ya terus tumbuh di hatinya sebenarnya. Oke. Untuk keluarga ini. Namun apa mau dikata. Saya dari sini Natasya Rizky saat ini. Ya merasa sendiri. Oke. Merasa sendiri dan coba pasrah dengan segala sesuatu. Ya. Dengan segala konsekuensi yang ada. Dan kita doang semoga. Ya. Peringkan Kang Desta dengan Natasya Rizky ini. Ya. Walaupun nanti bakal usai. Oke. Bisa secara baik-baik dan. Ya. Keluarganya dan anak-anaknya. Tak menjadi. Ya. Korban dari perpisahan ini. Dan kita doang semoga. Ya. Segalanya bisa. Menjadi lebih baik lagi. Walaupun. Oke. Kisah ini. Ya. Berakhir. Jika terjadi. Nah itu saja. Kita doang semoga yang terbaik untuk Kang Desta dan Natasya Rizky ini dan keluarga ini. Itu saja. Kauan-kauan boleh komen di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian. Sampai ketemu lagi. Pisang Prama melihat dengan mata batin. Sampai ketemu. 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 Terima kasih.